Intro Shalom Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Rabu 15 Juni 2022 Marilah kita berdoa Damai sejahtera yang daripada Allah Bapak Yang melampaui segala akal Adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini Yaitu yang tertulis dalam 1 Johannes pasal 4 Ayat yang ke-18 yang berbunyi Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Dalam bahasa Batak dikatakan Dan ngedong biar dibagasan holong ni rohai Alai dibabali holong ni roha nong ripasi do biari Aina birni do anggobiar Jaladang ripas holong ni rohani halak nama biar Ima sahatna Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Banyak negara di dunia ini Yang membuat lambang negara dari burung yang perkasa Salah satunya burung Raja Wali Negara kita juga demikian Dengan lambang burung Garuda atau Raja Wali Apa yang istimewa dengan burung Raja Wali? Burung yang perkasa Memiliki umur yang panjang Melalui inkarnasi sehingga kembali mudah dan kuat Namun lebih istimewa lagi Bagaimana dia merawat dan mengajar anaknya agar mandiri Burung Raja Wali biasanya bersarang di tebing yang tinggi Dan berbatu cadas Agar aman dari pemangsa Di sana burung Raja Wali berkembang biak Jika anaknya mulai bertumbuh dan berbulu Induknya mengajarinya untuk terbang Dengan sengaja dan kejam Menjatuhkan anaknya dari tebing yang tinggi Namun jika anaknya akan terbentur di batu Dan belum bisa terbang Dengan cepat induknya menghampirinya Dan menyambar dikembadikan kesarang Demikian dilakukan sang induk berulang kali Dan berhari-hari Sampai anaknya dapat terbang mandiri Dengan penuh kasih sayang Induk Raja Wali merawat dan mendidik anaknya Sehingga anaknya terlepas dari rasa takut Saudara yang terkasih Demikian dengan kehidupan kita Secara sadar atau tidak Mereka yang hidup dalam kasih Tuhan Tidak akan ragu dan takut menghadapi kehidupan Dikatakan dalam ayat 8 Barang siapa tidak mengasihi Ya tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Mereka yang hidup dalam kasih Berarti dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Demikian sebaliknya Barang siapa yang mengasihi Allah Allah berada dalam kehidupannya Sehingga kita tidak akan berada dalam ketakutan Dalam menghadapi segala bentuk kehidupan Kehidupan yang kita jalani penuh dengan tantangan Terkadang kekejaman dunia Keras dan penuh halang rintang Terkadang menggiring kita ketakutan dalam menjalaninya Namun ibarat anak burung Raja Wali tadinya Awalnya induknya agak kejam Dan keras membesarkan anaknya Namun tidak pernah membiarkannya hidup sendiri Dan menghadapi tantangannya sendiri Induknya selalu menjaganya dari kejauhan Agar anaknya tidak mengalami bahaya Demikian dengan hidup kita Terkadang kita merasa Bahwa hidup ini kejam dan sangat sulit Tetapi sebenarnya Tuhan tetap menjaga Dan menyertai hidup kita Agar kita tidak hidup dalam ketakutan Di dunia ini Karena di dalam kasih Allah Tidak ada ketakutan Amin Marilah kita berdoa Ya Allah yang penuh kasih Kami bersyukur Karena kasihmu Kami jauh dari ketakutan hidup Sehingga kami dapat mengerti Mereka yang hidup Dalam kasih Allah Akan dikuatkan untuk menang Dari ketakutan hidup kami Amin Sudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tetaplah menjalankan protokol kesehatan Memakai masker Rajin mencuci tangan Menjaga jarak dengan sesama Dan hindari kerumunan Selamat beraktifitas Salam sehat dan Shalom Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.